Milyaran bangsa Ya'juj dan Ma'juj Mati binasa diserang Nagof Saudaraku kaum muslimin wal muslimat surahimakumullah Melanjutkan kajian tentang Ya'juj dan Ma'juj Dua bangsa perusahaan dari jenis manusia Dari jenis anak cucu adam, bukan jenis binatang Bukan jenis jin, tetapi jenis manusia Ya'juj dan Ma'juj Dikeluarkan oleh Allah Setelah terbunuhnya Dajjal Laknatullah alaih Jadi setelah Dajjal memimpin perang Orang-orang Yahudi melawan kaum muslimin Yang dipimpin oleh Imam Mahdi Kemudian Dajjal mati terbunuh Di tangannya Nabiullah Isa bin Maryam Kemudian Allah membuka dinding Ya'juj dan Ma'juj Maka Ya'juj dan Ma'juj keluar Bertebaran di muka bumi Setiap tempat-tempat yang tinggi Tiba-tiba keluar bangsa Ya'juj dan Ma'juj Yang jumlahnya miliaran Jumlahnya miliaran Bangsa kita, manusia seperti kita ini Kalau ditotal seluruhnya Itu tidak ada apa-apanya Dibanding dengan jumlahnya Ya'juj dan Ma'juj Satu banding sembilan Kita satu Manusia seperti kita satu Mereka sembilan Sehingga jumlah Ya'juj dan Ma'juj itu Miliaran tidak terhitung Dan mereka adalah bangsa perusahaan Apapun yang ditemunya dimakan Sungai yang dilewatinya langsung kering seketika Jangankan sungai Lautan yang dilewati oleh bangsa Ya'juj dan Ma'juj Karena mereka ini kan banyak sekali Sangking banyaknya banyak sekali Mereka melewati lautan Laut itu langsung kering seketika Dan Ya'juj dan Ma'juj ini Berpostur tubuh sangat tinggi Besar Mereka saat ini dirahasiakan oleh Allah Dimanakah gerangan pulau Pulau atau negara Atau bahkan benua Yang menjadi tempatnya Ya'juj dan Ma'juj Yang jelas Ya'juj dan Ma'juj Menempati sebuah benua Benua yang sangat besar Lebih besar daripada benua yang sudah ada Yaitu benua Amerika yang sudah ada Kemudian Eropa Afrika, Asia dan Australia Ya'juj dan Ma'juj Menempati sebuah benua yang sangat luas Tetapi belum diketahui oleh manusia Ini adalah salah satu dari rahasianya Allah Subhanahu wa ta'ala Yang mana kisahnya sudah diabadikan oleh Allah Di dalam surat Al-Kahfi tentang Dhul Qarnain Yang mana Dhul Qarnain diminta oleh Suatu kaum Kaum yang hampir saja tidak memahami Pembicaraan bahasa manusia Tetapi Dhul Qarnain karena diberikan kelebihan oleh Allah Maka Dhul Qarnain paham bahasa mereka Akhirnya terjadilah dialog Dan Dhul Qarnain menyanggupi Untuk membuatkan dinding pemisah Yang memisahkan antara kaum itu dengan Ya'juj dan Ma'juj Dan ingat dinding yang dibuat oleh Dhul Qarnain Terbuat dari lempengan-lempengan tembaka Campur besi tembaka Bukan terbuat dari batu biasa Bukan Apalagi bata merah Apalagi cuma tanah Tanah liat bukan Jadi inilah yang harus dipahami Dinding pemisah Tembok raksasa yang dibuat oleh Dhul Qarnain itu Campuran dari lempengan-lempengan besi dan tembaka Teknologi yang sungguh luar biasa Nah Tembok raksasa yang dibuat oleh Dhul Qarnain ini Nanti di akhir zaman akan jebol Dijebol oleh Ya'juj wa Ma'juj Tapi ingat Keluarnya Ya'juj wa Ma'juj Setelah terbunuhnya Dajjal Jadi setelah Dajjal La'anatullah alaih Membuat banyak kemusyrikan Banyak orang yang murtad Banyak orang yang keluar dari agama Islam Kemudian Allah menurunkan Nabiullah Isa bin Maryam Alayhi surat wa salam Untuk membunuh Dajjal Setelah Dajjal terbunuh Maka Allah Membuka dinding Ya'juj wa Ma'juj Menjadi jebol berantakan Kisahnya bisa kita baca Di dalam kitab Tafsir At-Tabari Jami'ul Bayan Fi Ta'wil Quran Juz yang ke-9 Halaman ke-83 Rawab Nujaririn At-Tabari Fi Tafsirihi An Hudaifatabnil Yamani Raduyallahu'an Qala Ya Rasulullah Telah diruayatkan Imam Mujarir Meruayatkan dari Hudaifat bin Al-Yaman Beliau berkata Saya bertanya kepada Rasulullah Wahai Rasulullah Wa ma'ya'juj wa ma'juj Apa itu Ya'juj wa ma'juj Tatrufu' benyatih bin Sulbihi Dan satu orang Dari golongan Ya'juj wa ma'juj Satu orang Tidak akan mati Sehingga Dia bisa melihat Turunannya Anak turunnya Berjumlah seribu Seribu Yang keluar dari Sulbinya itu Wahom bermula mereka Walatu'adama Yaitu anak cucu Adam Jadi Ya'juj wa ma'juj Sekali lagi Anak cucu Adam Bukan binatang Bukan jin Bukan Tapi Walatu'adama Faya'siruna ila Khorobitunnya Lalu berjalan Mengelilingi dunia Oleh mereka Untuk menghancurkan dunia Kemudian Kita baca intinya saja Bahwa Intinya adalah Nabiullah Isa Dan Imam Mahdi Tatkala itu Tidak mampu Memerangi Ya'juj wa ma'juj Karena jumlahnya Yang terlalu banyak Sehingga Imam Mahdi dan Nabiullah Isa Diberikan wahyu Oleh Allah Untuk membawa Kaum muslimin Agar bersembunyi Di gua-gua Mereka tidak boleh Menyalakan lampu Sama sekali Selama Berpuluh-puluh hari Berpuluh-puluh malam Mereka Kegelapan Tidak Menyalakan lampu Karena kalau ada lampu Yang menyala Maka akan Diserang oleh Ya'juj wa ma'juj Kemudian Nabiullah Isa Beserta Imam Mahdi Dan kaum muslimin Berdoa Memohon kepada Allah SWT Dan Diijabah oleh Allah Akhirnya Allah mengirimkan Binatang Yang namanya Nagof An-Nagof Nagof ini Tatkulu Min manakhirihim Yang masuk Di Tenggorokan mereka Kemudian Masuk Ke dalam Kepala mereka Menggerogoti Seluruh otak Otaknya Digerogoti Seluruh isi Kepalanya Ya'juj Ma'juj Digerogoti oleh Binatang yang namanya Nagof Lah mungkin Nagof ini Semacam Lebah atau Tahun yang besar Mungkin begitu ya Karena Ya'juj Ma'juj Ini kan jumlahnya Miliaran Miliaran Makan Nagofnya juga Miliaran Miliaran Seperti lalat-lalat Begitu Masuk ke dalam Rongganya Ya'juj Ma'juj Dan Menggerogoti Isi Kepala Otaknya Ya'juj Ma'juj Sehingga Ya'juj Ma'juj Mati Bergelimpangan Bangkainya Memenuhi Bumi Sehingga Bumi Penuh Bangkainya Ya'juj Ma'juj Dan sangat Bau sekali Sehingga Allah menurunkan Hujan sangat Lebat Dan Bumi Tadkala itu Menjadi Bersih lagi Dan subur Karena penuh Dengan Bangkainya Ya'juj Ma'juj Karena Seluruh Permukaan Bumi Menjadi subur Maka Manusia Menjadi Kaya Raya Adil Makmur Sentosa Hidup Mewah Melimpar Wah Tapi setelah itu Nabi Isa Wafat Kemudian disusul Wafatnya Imam Mahdi Setelah Nabi Isa Dan Imam Mahdi Wafat Manusia Manusia Banyak Yang Ahli Maksiat Kembali Ke Kufur Lagi Kemudian Allah Menerbitkan Matahari Dari Barat Setelah Matahari Terbit Dari Barat Maka Pintu Tawbat Sudah Ditutup Oleh Allah Azzawaj Jalla